Baranaga jelit 7. Sesungguhnya apa yang dirasakan T.Y.A.U memang tepat dan benar-benar terjadi, dikala bertanding tadi siang cin memang belum lagi mengerahkan seluruh kekuatannya, paling dia hanya melancarkan salah satu kepandainya yang lihai dan aneh, yaitu Kuiing Capsasik. 13 Gerak Bayangan Setan, untuk menandingi Poan H.O. Ujiu kebanggaan T.Y.A.U, hakikatnya dia belum menggunakan Joan Chiang yang khas, karena dalam bulim orang hanya tahu bahwa Joan Chiang, ilmu pukulan lunak, yang diakinkannya itu sangat hebat, aneh dan mengerikan, tapi jarang orang tahu bila dia sudah mengembangkan Joan Chiang, sebelum tangannya mencium darah takkan berhenti. Dalam pertandingan persahabatan ini jelas bukan tempat baginya untuk mengembangkan Joan Chiang. Loh Bong Bu tertawa, katanya, T.Y.A.U, adakah terasa olehmu bahwa tak ada tapi tenaga tidak memadai pada dirimu? Terutama gerak kaki tangan seakan akan terkekang oleh lawan dan tak mampu mengembangkannya, merah muka T.Y.A.U, tapi dia mengangguk dengan jujur, dengan nada malu-malu dia berkata, Sekarang baru benar-benar kusadari apa yang diibaratkan seperti kunang-kunang dibanding rembulan titik. Loh Bong Chu tergelak-gelak, katanya, anak muda, kecundang di tangan Siang Heng bukanlah hal yang memalukan, betapa banyak jago kosen yang pernah roboh di tengahnya, Di antaranya tidak sedikit pula tokoh jauh lebih hebat daripadamu. Cepat Siang Chin berkata, ah, loh Cuncu, laki-laki sejati tidak perlu mengagulkan diri, soal ini tidak perlu dibicarakan pula titik. T.Y.A.U membungkuk hormat, katanya, Siang Tai Hiap, kalau tidak ke pesisir takkan tahu betapa luasnya langit, kalau tidak memanjat gunung takkan tahu betapa tingginya gunung, banyak terima kasih atas pengajaranmu ini, selanjutnya Cai Hai pasti akan rajin berlatih untuk mengejar kemajuan yang lebih tinggi, Lega hati Siang Chin melihat watak T.Y.A.U yang berjiwa besar ini, dia genggam tangan T.Y.A.U, katanya, bicara soal watak sebagai manusia, Teheng, kau jauh lebih tinggi daripada kepandayan selatmu, ingin T.Y.A.U bicara, tapi dirasakannya tangan Siang Chin yang menggenggam tangannya menjejalkan sesuatu entah apa, diam-diam-diam memeriksanya, ia terkejut, kiranya ujung tombaknya yang telah putus sebagian. Letak kutungan ujung tombak itu tampak rata dan licin seperti dibacok putus oleh sebuah golok pusaka. Tapi T.Y.A.U tahu yang memapas kutung ujung tombak pasti bukan golok pusaka, tapi adalah telapak tangan Siang Chin. Sudah tentu dia lebih maklum lagi, bila Siang Chin mau mencelakai jiwanya, maka sejak tadi dia sudah takkan berdiri di sini. Dia menatap Siang Chin, metu, tunggalnya tampak mencorong penuh rasa kekaguman harum, terima kasih, heran dan kaget pula. Di sana loh bongbu telah melihat suaka pula, katanya, Siang Heng, kita boleh berangkat, kalau tertunda lebih lama kita bisa terlambat tiba di kota, sampai di sini seperti tidak tahu apa-apa. Dia menambahkan, T.Y.A.U, lekas kau kenakan mantelmu, pakaianmu basah kuyuk melekat badan, nanti masuk angin. T.Y.A.U melengak segera dia maklum, ia menyengir lekas dia membalik mengambil mantel serta mengenakannya kini. T.Y.A.U tahu bahwa loh bongbu sudah melihat ujung tombaknya terpapas kutung. Bahwa capkiu HWIC dapat mencapai kedudukannya yang tinggi sekarang, pandangannya tentu saja sangat tajam. Seorang laki-laki baju putih menghampiri dengan menuntun seekor kuda kuning yang gagah, setelah mengucap terima kasih Siang Chin segera mencemplak kapunggung kuda, loh bongbu memberi aba-aba agar rombongannya berangkat. Di belakang ada delapan kuda dengan masing-masing dua kuda mengangkut satu usungan, karena kuda itu sudah terlatih baik maka orang-orang yang rebah di atas usungan bisa tidur tenang dan tidak merasakan goncangan keras. Dengan gembira loh bongbu berkata, Siang Heng, 30 li lagi kita akan tiba di Hot Toh Toh, di sana kita bisa makan dan istirahat, kemudian kita dapat bermalam di Lemptin, di sana ada beberapa hotel besar bersih dengan servis yang memuaskan. Baiklah, ucap Siang Chin, keadaanku memang perlu mencari tempat untuk melepaskan lelah, sampai di sini tiba-tiba dia menambahkan, loh cuncu, agaknya kalian bermusuhan dengan Hek Jiutong, komplotan tangan hitam betul. Ucap loh cuncu setelah berdiam sebentar, kalau dikatakan memang memalukan. Di padang rumput yang luas itu kami mendirikan sebuah Toa Bong Cheng, perkampungan. Bahwasannya Toa Bong Cheng merupakan pusat kekuasaan bus yang pei kami, bus yang lantai di depan Toa Bong Cheng dan Cheng Hun Kek Di. Kyu Jin San hanya merupakan cabang belaka. Setelah berpikir sejenak kemudian loh bong bu berkata pula, segiok lo di Toa Bong Cheng adalah tempat tinggal pribadi Chiang Bun Jin yang terlarang bagi siapa saja. Sementara keluarga Chiang Bun Jin seluruhnya tinggal di segiok lo itu. Agaknya loh bong bu ragu-ragu untuk melanjutkan urayannya, setelah batuk-batuk dua kali akhirnya dia berkata pula, A. I, soal ini sebetulnya tidak enak dibicarakan, walau dalam bulim sekarang sebagian telah dengar berita jelek ini, tapi kami mendapat perintah sedapat mungkin menutup persoalan ini. Kalau begitu, lebih baik tak usah kau terangkan, kata Chiang Chin. Loh bong bu tertawa kikuk, katanya, Chiang Heng jangan salah mengerti, umpama sekarang Chai Ha tidak bicarakan soal ini dengan kau. Cepat atau lambat Chiang Heng juga akan tahu, cuma Chai Ha merasa bila membicarakan soal ini, hati menjadi dongkol dan penasaran titik setelah Celingo Kanda melanjutkan dengan suara lebih lirih. Tiga tahun yang lalu dalam perjalanan pulang ke Toa Bong Ceng, Chiang Bun Jin pernah menolong seorang yang rebah terluka di tengah hujan salju, orang itu sudah kempas-kempis tinggal menunggu ajal, tapi Chiang Bun Jin menolongnya dan dibawa pulang, dengan susah payah merawat dan mengobati luka-lukanya sampai sembuh. Dia memang seorang yang cakep dan ganteng, berotak encer dan cerdik pandai. Gibir merah gigi putih, siapa saja pasti merasa senang dan simpatik padanya, maka Chiang Bun Jin menjadikan dia kacung di kamar bukunya, kerjanya hanya meladani segala keperluan pribadi Chiang Bun Jin di segi oklo. Ai, siapa tahu bahwa pemuda cakep itu hanya luarnya manis hatinya jahat, manusia rendah budi berhati binatang. Selama tiga tahun, ini, bukan saja dengan akalnya yang licin dan mulutnya yang manis titik ah, lebih tepat kalau dikatakan menghasut dan memikat, bukan saja keparat itu berhasil memikat putri tunggal Chiang Bun Jin malah Chi Giok Chu, mutiara ungu, milik Chiang Bun Jin yang disimpan di tempat rahasia itu pun dicurinya. Sudah tentu bukan kepala gusar Chiang Bun Jin, maka kami beramai memperoleh perintah untuk mengejar keparat itu, Chiang Bun Jin ada pesan, mati atau hidup kami harus menyeretnya pulang titik. Lalu apa sangkut pautnya suai ini dengan Hek Jiutong tanya Chiang Chin. Loh bong bu menggeleng-geleng katanya, hasil penyelidikan kami setelah menghabiskan banyak tenaga dan pikiran, eh, kiranya bocah keparat itu adalah tokoh ketiga Hek Jiutong. Bahwa diarbah terluka di atas salju dulu itu bukan lantaran dilukai oleh kawanan begal melainkan terluka oleh musuh yang mencegatnya di tengah jalan. Dua bulan yang lalu, kami bertiga kelompok ditugaskan mengejarnya ke Tionggoan, tapi selama ini bayangan bocah itu tak pernah kami jumpai, padahal sudah tujuh kali kami bentrok secara langsung dengan orang-orang Hek Jiutong, Komplotan jahat itu memang mahir menggunakan senjata rahasia beracun dan menyerang dengan akal licik pula. Tadi waktu kami lewat di lereng bukit, karena melihat keadaan di sana cukup berbahaya, kuatir terjebak musuh, maka kami berhenti mengadakan pemeriksaan ala kadarnya, rupanya memang ada jodoh dan berkenalan dengan siang heng titik. Berpikir sebentar, siang cin berkata, tahukah siapa nama bocah yang menipu dan membawa minggat putri tunggal siang bunjin kalian ji ikim kiam heng jiok tek, siang cin menopang dagu, katanya, agaknya pernah ku dengar nama ini. Em, tentunya dia amat licik dan banyak musliatnya memang kata loh boh bu dengan grogeten, betapa cerdik dan hati-hati siang bunjin kami, akhirnya toh kena dikelabui dan tertipu mentah. Pernah beberapa kali Cai He melihat dia, sikapnya memang ramah dan sopan santun, mulutnya manis dan pandai bermuka, lahirnya dia bekerja dengan giat dan rajin, hakikatnya tak pernah terbayang dalam benak kami bahwa ada orang luar yang berani main kayu dalam markas pusat kami, biasanya dia pura-pura lembut, keberanian menyembelih ayam pun tiada, kalau bicara halus dan munduk-munduk, sopan dan pemalu seperti gadis pingitan titik. Siang cin berkata, mohon tanya, kemana tujuan perjalanan loh cuncu kali ini loh boh bu berkata setelah menghela nafas, menyerbu langsung kesarang komplotan tangan hitam, siang cin menggeleng, katanya, loh cuncu, bukan Cai He banyak mulut dan berkomentar, bila hanya dengan kekuatan yang kebawa ini, bu siang pei hendak menyerbu kesarang Hek Jiyutong, kukira kekuatan kalian jauh daripada memadai, keadaan pihak Hek Jiyutong memang Cai He tidak tahu, tapi pernah juga Cai He dengar tentang mereka, kekuatan mereka memang tidak sebesar bu siang pei, tapi juga tidak lemah, jago-jago kosan Hek Jiyutong cukup banyak, anak buah mereka pun jahat dan kejam, apalagi mereka berhubungan erat dengan komplotan hitam lainnya. Dengan tenaga yang tidak memadai ini kalian hendak menyerbu ke tempat yang jauh itu, mungkin tidak akan memperoleh keuntungan. Alis loh bong bu bertaut, katanya dengan prihatin, apa yang siang heng katakan sudah Cai He pikirkan, tapi perintah siang bunjin mana kami berani membangkang? Pertama Cai He hanya ingin paksa Hong Gioktek menyerahkan orang dan benda mestika yang dicurinya, jadi tidak harus menumpahkan darah sementara bala bantuan dari markas kami, yaitu Tijibun dan Wijibun dalam waktu tujuh hari ini akan berkumpul di kaki Audensan, setelah merundingkan strategi yang akan kami tempuh baru akan bergerak, menurut umatku, kekuatan kami akan cukup besar. Siang Chin mengawasi pernandangan alam nan permai, alam pikirannya melayang pada sebuah persoalan yang lain, sesaat lamanya, baru dia berkata pula, loh cuncu, ku kira Hong Gioktek tidak akan sudi menyerahkan apa yang kalian tuntut. Dengan tertawa getir loh bong bu berkata, memang mungkin, tapi dia harus siap menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, apakah kalian hanya ingin mengajak orang pulang serta merebut mestika saja tanya Siang Chin. Itu langkah pertama, bila sekiranya tidak sampai menimbulkan akibat lain, maka langkah kedua adalah menawan hidup-hidup Hong Gioktek. Hal ini tadi sudah kuterangkan, kalau demikian perhitungan kalian, mungkin pertempuran besar dan banjir darah tidak terhindar lagi titik ini pun sudah dalam perhitungan kami, kalau situasi menghendaki demikian, ya apa boleh buat, tapi tak peduli bagaimana hasil tujuan perjalanan yang terang Bu Siang Pei takkan memberi kesempatan pada Hek Jiutong untuk bernafas, umpama kami harus gugur di medan laga, jago-jago Bu Siang Pei kami akan berbondong-bondong keluar dari padang rumput dan menyerbu ke sana, kalau Hek Jiutong tahu kekuatan tidak memadai. Mereka pasti minta bala bantuan dari komplotan lainnya, beroperasi tidak di daerah kekuasaan sendiri betapapun Bu Siang Pei pasti akan mengalami pukulan yang berat juga, maaf Chai Hai bicara secara belakang, harap loh Cuncu tidak berkecil hati, kenyataan memang demikian, seharusnya aku berterima kasih akan petunjuk Siang Heng, masa aku menyalahkan kau malah sampai di sini loh Bong Bu lalu menambahkan lagi, persoalan ini, biarlah kita bicarakan lain waktu saja, yang penting sekarang harus selekasnya cari tempat untuk merawat luka-luka Siang Heng dan teman-temanmu, ya, benar, ucap Siang Chin. Derap tapal kuda berdetak di tanah pegunungan yang keras, seketika loh Bong Bu melirik Siang Chin, sorot matanya mengandung permohonan yang sangat, bibirnya sudah bergerak sedikit, tapi akhirnya diatelan kata-kata yang ingin dilontarkan, alisnya berkerut dan wajahnya tampak murung, masgul dan gelisah. Sebetulnya Siang Chin tahu sikap loh Bong Bu itu, ia pun tahu apa yang ingin diutarakan olehnya. Hal inilah membuat Siang Chin serba susah, ia tahu jelas macam apakah gerombolan Hek Jiyutong, apa yang dia beritahukan kepada loh Bong Bu tadi hanya sekelumit keadaan luarnya saja, jadi keadaan sebenarnya dalam Hek Jiyutong belum dia beberkan, sementara pihak Bu Siang P kelihatannya hanya melihat bentuk luarnya saja dari Hek Jiyutong, tidak tahu seluk-beluk di dalamnya, padahal Hek Jiyutong adalah salah satu komplotan penjahat yang paling ganas di Buen, pentolannya ada 10 orang, satu lebih kejam dari yang lain. Kung Fu mereka pun termasuk kelas wahid, kekuatan Hek Jiyutong sudah melebar sampai di Provinsi Hopak dan Holem, usaha mereka ialah penyelundupan garam gelap dan membegal, bila perlu mereka pun main bunuh secara kejam, umumnya mereka tidak mematuhi aturan Kangong, tak mengerti apa itu keadilan dan kebenaran, demi keuntungan pihak sendiri mereka tidak peduli siapa lawan, asal sikat dan ganyang, care yang digunakan pun melampaui batas peri kemanusiaan. Oleh karena itu, sesama kaum Kangong tiada yang berani mengusik dan mencari perkara pada mereka, padahal mereka jarang beroperasi keluar daerah kekuasaan sendiri, sejak Hek Jiyutong berdiri, selama tahun ini bukan saja mereka tidak pernah mengalami musibah besar, malah kekuatan mereka semakin berkembang dan melebar kemana-mana. Sejak keluar kandang, meski naga kuning siang cin malang melintang dan disedani orang, tapi selama ini belum pernah dia bentrok dengan pihak Hek Jiyutong. Bagaimana keadaan Hek Jiyutong sering didengarnya dari cerita orang, jadi seluk-beluk mereka banyak yang dia ketahui. Bus yang pei memang besar dan kuat, tapi mereka berada jauh di padang rumput sana, sebagai harimau galak yang meninggalkan gunungnya, bila betul-betul harus bertempur jauh dari sarang sendiri, betapapun mereka harus berpikir lebih matang sebelum bergerak. Cepat sekali rombongan besar ini sudah berderap di jalan pegunungan yang kecil dan berliku naik turun, tak lama lagi mereka akan keluar dari lekuk gunung dan menempuh perjalanan di jalan raya. Sambil membetulkan rambut panjangnya kebiakang kepala loh bongbu berkata, Siang Heng, Siang Chin menoleh, katanya, ada petunjuk apa loh cuncu menatap jauh ke depan, loh bongbu berkata serbarikuh, ada suatu hal, ingin cahi He titik. Diam-diam Siang Chin menghela nafas, dia tahu apa yang hendak diajukan orang, apakah dia harus menerima permintaan orang? Walau baru bertemu di tengah jalan dan baru berkenalan, tapi kaum persilatan mengutamakan setiak kawan, apalagi sikap orang begini simpatik dan murah hati. Silakan berkata, sahut Siang Chin kemudian. Setelah berpikir sekian lama dengan sikap serba susah, akhirnya loh bongbu berkata getir, Siang Heng, Cahi He, Cahi H.A.I. Sukar untuk kuutarakan, akhirnya Siang Chin berkata tegas, baiklah, orang si Siang tidak akan berpeluk tangan dalam persoalan ini. Loh bongbu berjing krak girang dan hampir jatuh dari kudanya mendengar janji Siang Chin, seperti ketibaan rejeki matanya terbeliak, mulutnya megap-megap, Siang Heng, kau maksud musuh dibantu kami untuk menghadapi hak Jiyutong Chai Hakira, begitulah maksud cuncu semula, ucap Siang Chin dengan tertawa. Loh bongbu tertawa gembira, katanya, tentu-tentu, cuma baru berkenalan, Cahi He tidak enak memohon bantuan kepada Siang Heng, tapi Siang Heng memang pandai menerkai si hati orang, sungguh tak terkira rasa terima kasih ku titik. Pelan-pelan menepuk kepala kudanya, loh bongbu tak bersuara pula, sesaat kemudian baru berkata pula, Siang Heng, pihak Hak Jiyutong mungkin juga akan bermusuhan dengan kau titik. Dengan tajam Siang Chin pandang orang, katanya, loh cuncu, berkelana di Kangau, bahaya demikian siapapun sukar menghindarkannya, kalau sudah hidup di Kangau, sebagai insan persilatan, maka dia harus berani menghadapi tantangan yang penuh liku-liku kekejaman, kalau tidak ya jangan terjun ke dunia persilatan, loh bongbu berkepelok tangan, serunya memuji, komentar bagusah, tidak, hanya sekedar menghibur diri belaka, kata Siang Chin. Tanpa terasa rombongan besar ini sudah tiba di bawah bukit dan mulai menempuh perjalanan di jalan raya, sebelah kiri adalah sawah ladang yang luas dan subur, sebelah kanan adalah hutan lebar yang rimbun, jalan raya ini lurus lempeng, maka dari kejauhan kelihatan bangunan rumah yang tersebar di sepanjang sungai sana. Menudin ke rumah di kejauhan itu loh bongbu berkata, nah, disana itulah hot tau toh, ku tahu disana ada sebuah restoran yang baik, Siang Chin manggut-manggut, tiba-tiba dia berkata, oh, ya, bagaimana letak kota itu dari Ceng Siong San Ceng, loh bongbu menerawang sekitarnya, katanya kemudian, pagi tadi kita mengitari Ceng Siong San Ceng jadi hot tau toh terletak tepat di sebelah selatannya, jadi kota ini masih dalam lingkungan kekuasaan pihak Ceng Siong San Ceng, loh cuncu, kita harus lebih berhati-hati, ku harap mereka tidak mencari kesulitan untuk diri sendiri, ujar loh bongbu. Kini Seng Surya sudah tinggi di Cakrawala, maka kerongkongan mereka mulai terasa kering, ingin minum dan istirahat. Setengah jam kemudian setelah menyusuri sungai, akhirnya mereka naik ke atas tanggul dan memasuki kota tambangan yang tidak begitu besar ini, mengawasi arus sungai dengan airnya yang keruh menguning, Siang Chin berkata pelahan, loh cuncu, apa nama sungai ini loh bongbu sedang mengatur anak buahnya yang membawa usungan untuk menyeberang, cepat ia menoleh dan menjawah, namanya Siang Ho sawah ladang seluas ribuan ha di kedua sisi sungai tumbur-subur karena air sungai ini, setiap musim semi air pasang hampir setinggi tanggul, tanpa menunjukkan perasaan si Ting Chin manggut-manggut, loh bongbu sibuk mengatur anak buahnya pula, dengan barisan yang rapi dan teratur rombongan besar ini memasuki kota. Melalui jalan raya yang hanya satunya di kota kecil ini, para petani yang bekerja di ladang sama menoleh dan memandang keheranan, demikian pula penduduk kota berbondong-bondong keluar menonton barisan besar berkuda ini, wajah mereka sama menampilkan rasa heran dan curiga, maklum kota sekecil ini penduduk jarang melihat rombongan besar berkuda berseragam lengkap dengan senjata lagi. Barisan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah makan, dua anak buah bu siang pe yang ditugaskan kemari lebih dulu tampak sudah menunggu di depan restoran, tanya loh bongbu, restoran itu masih buka tidak salah seorang laki-laki itu membungkuk sahutnya, lapor cuncu, masih buka, tecu sudah pesan hidangan yang cukup untuk makan 60 orang, ehem, loh bongbu bersuara singkat lalu menoleh dan berkata, siang heng, marilah turun, dengan enteng siang cin melompat turun, para penunggang kuda yang lain juga turun beramai, dengan suara liri loh bongbu memberi pesan apa-apa kepada ceng yak culoce, setelah kun simti, pao sehoa dan lain digotong masuk baru siang cin masuk terakhir. Ruang restoran ini cukup lebar, lantainya dari batu marmer, seorang laki-laki gemuk dengan kain putih melingkar di depan perut beranjak keluar dengan langkah tergopoh. Mengawasi si tambun ini, loh bongbu tertawa katanya, gue po ancu, gue si gemuk, melihat tampangmu yang merah gembira ini, mungkinkah sudah tambah rejeki gue po ancu adalah taukeh atau majikan pemilik restoran ini, dengan tergelak-gelak ia berkata, loh ya, engkau memang suka berkelakar, restoran sekecil ini di kota yang serba miskin pula, kalau tidak gulung tikar sudah mending, mana bisa tambah rejeki segala? Kalau bisa mencari sesuap nasi untuk kehidupan keluarga sudah lebih dari lumayan, loh bongbu mengjeleng katanya, po ancu, kau memang pandai bicara, sembari silakan tamunya duduk. Gue po ancu perintahkan juga para pelayan meladeni tamunya, dari luar restoran ini kelihatan kuno, tapi keadaan di dalam ternyata rapi dan bersih, tempatnya juga amat luas, 15 meja berjajar menjadi sebuah meja panjang di tengah ruang, kursinya dari bangku panjang, di luar jendela tampak sejingho dengan pemandangannya nan permai. Loh bongbu persilahkan siangcin dan kun simpi duduk di dekat jendela, sementara pelayan yang hanya tiga orang muda sibuk bekerja sesuatu petunjuk si gemuk, menyubuh minuman dan menyiapkan piring mangkok. Sebelum ini pernah engkau datang kemari loh cuncu tanya siangcin setelah. Melihat sekelilingnya pernah lewat dua kali, sahut loh bongbu tertawa, setiap kali si genduk itulah yang menyediakan hidangan untuk kami, berpikir sebentar siangcin berkata pula, apakah orang ini dapat dipercaya? Maksudku mungkinkah dia menaruh apa-apa di dalam hidangan serta mertaloh bongbu melirik ke arah si gendut yang lagi sibuk di sana, katanya, kupikir, tak mungkin titik. Hati-hati lebih baik, ucap siangcin sambil tersenyum. Pau sehoa mengertak gigi, katanya, kalau ada yang berani menelicik sekotor itu, orang sipau pasti akan menggunahnya hancur, melirik kepada pau sehoa, belum lagi siangcin bicara, guipo ancu sudah datang, katanya dengan tertawa lebar, loh ya, engkau orang tua dan para tsuon ini hendak pesan makanan apa hidangan, apa yang paling baik dalam persediaanmu boleh kau keluarkan seluruhnya, yang terang setelah kami makan kenyang kau boleh tutup restoranmu saja, loh ya memang malaikat pembawa rejeki daging kami, kalau loh ya bisa datang setiap hari, restoranku ini pastaku bangun menjadi tingkat tiga, hahaha titik. Sembari bicara dia terus mundur berlari masuk dapur. Pelan-pelan loh bongbu tanggalkan mantel, sambil menghabiskan waktu mulailah mereka bicara bebas sambil berkelakar. Tanpa terasa waktu berjalan dengan cepat, kira-kira setengah jam kemudian, hidangan masih belum juga disuguhkan, malah ketiga pelayan yang semula mondar mandir keluar masuk ini juga jarang unjuk diri, apalagi guipo ancu, dia seperti lenyap di telan bumi. Setelah meneguk secangkir teh, perut yang tambah keroncongan lagi, loh bongbu bersuara heran, katanya dengan kering pada seorang pelayan yang kebetulan beranjak keluar, si au jiko, memangnya kenapa majikan kalian? Sekian lamanya kenapa hidangan belum lagi disuguhkan? Memangnya kau masak pakai api lilin pelayan tersipu-sipu mengiakan terus berlari ke belakang, kebetulan guipo ancu tengah beranjak keluar dari dalam, tampak kedua tangannya mengusung sebuah baki besar, di atas baki penuh berisi daging ayam, itik, ikan dan udang goreng saus, lengkap dengan cabai, tomat, dan acar. Dua laki-laki berpakaian kotor penuh minyak ikut di belakang guipo ancu, dan danannya mirip koki, kepala dibungkus kain hitam kedua orang ini juga membawa dua nampan besar, isinya adalah berbagat macam masakan yang berbeda. Loh bonggu mendengus keras, guipo ancu, cepat juga kau menyiapkan hidangannya, guipo ancu minta maaf dengan tertawa ngakak, dia taruh baki di atas meja diam-diam siang cin memperhatikan sorot matanya yang kelihatan guram, tawanya juga kaku dan suaranya sumbang, jelas yang tidak wajar. Ia melirik pula kedua koki yang mengintil di belakang guipo ancu, kira kedua orang ini membawa nampan ternyata amat mahir dan kelihatan gesit, padahal isi nampan begitu banyak dan penuh, langkahnya cekatan bergerak di antara bangku, kira kerjanya juga cepat tak ubahnya seperti koki di restoran lain. Sambil menerima sumpit yang diangsurkan guipo ancu, loh bong bu berkata dengan tertawa, nah, ayam, itik, ikan dan daging, semuanya lengkap, loh wih, jangan lupa, bawakan dua poci untuk kami, bakpao pangsit juga keluarkan, lihat, ada tamu perempuan, mereka suka makanan yang empuk, guipo ancu menghiakan, tapi tampak agak ragu, tiba-tiba salah seorang koki tadi berteriak, siang kui, sumpitnya masih kurang berapa pasang, orang ini bicara sambil menaruh mangkuk piring, sementara mukanya menoleh ke sini mengawasi gerak-gerik si gendut. Guipo ancu seperti gemetar sedikit katanya tersipu, oh, ya, sebentar ku ambilkan titik. Tanda petik. Beberapa patah percakapan ini seketika mengetuk hati siang cin, tanpa diketahui hadirin yang lain dan diam ia mengawasi kedua koki, tapi badan orang tidak menunjuk sesuatu tanda yang mencurigakan. Siang cin menjadi bimbang, apakah dugaannya meleset? Lalu di mana kedua pelayan muda yang tadi meladani tamunya? Sementara itu guipo ancu tampak keluar pula dengan membawa sumpit, dikala dia membagikan sumpit, siang cin sudah perhatikan muka orang yang penuh butiran keringat segede kacang, padahal kini bukan musim panas. Arak disuguhkan oleh koki yang lain, orang ini bermuka putih dengan handruk melingkar di leher, sebuah tahilalat warna merah tumbuh di ujung metu kirinya, dua helm bulu panjang tumbuh menjuntai, kedua tangannya tampak berotot kasar, mengkilat berminyak, dikala menyuguhkan arak, selalu dia unjuk tawa lebar, tak ubahnya pelayan yang ramah untuk menarik simpatik para tamunya. Mengawasi orang siang cin bertanya, mana kedua pelayan tadi? Kenapa tidak disuruh bantu di luar orang kami terlalu banyak, kalau hanya mengandal tenaga kalian, kapan kami baru bisa melanjutkan perjalanan koki ini menjurah, katanya tertawa, maksud tuan mungkin siogu dan ah mau. Mereka adalah tenaga baru, belum mahir dan hanya disuruh mengerjakan tugas kasar, kalau melayani tamu sebanyak ini, mungkin bisa berantakan, maka mereka kini ditugaskan di dapur siang cin tertawa, katanya, oh, lidahmu ternyata lincah berbicara, si koki menunduk, lekas dia mengundurkan diri tanpa bicara, tapi dikala dia menunduk itulah, metu siang cin yang tajam sekilas dapat menangkap wayah si koki yang putih itu berkerut-kerut, itulah pertanda perasaan yang menaruh dendam. Sebagai tuan rumah loh bongbu mendahului angkat cangkir araknya, katanya, siang heng, pau heng, an heng dan kedua nona mari habiskan secangkir arak ini, siang cin juga angkat cangkirnya, bola matanya bentrok dengan pandangan pau sehoa, tampak terpancar sinar aneh dari matanya seperti memaklumi sesuatu dia tatap siang cin, dan di luar tau siapapun ia menganggup pelahan. Loh bongbu berkata pula, hadirin sekalian, marilah kita habiskan secangkir ini, siang cin serba salah, ia tak sempat memberi tanda, hatinya gelisah, baru saya dia hendak mencegah, dilihatnya loh bongbu telah angkat cangkirnya yang sambil menengadah di atuang arak yang berwarna kuning itu. Tapi arak bukan dituang ke dalam mulut, melainkan dituang ke dalam lengan bajunya yang longgar itu. Maka siang cin lantas tertawa lebar, katanya gembira, bagus, bagus sekali bersama pau sehoa, ia pun tiru ke orang. Di bawah meja jari siang cin menulis di telapak-tapak tangan kun simti, dengan maksud, kau jangan minum, kau dan istri an lip tidak usah minum, an lip dan istrinya tampak keragu-ragu, pau sehoa sengaja berkata, tidak, loan harus minum secangkir, aku orang si pau yang menyuguh, an lip menjadi gugup, ia bilang tak berani minum, sementara ceng yak cu tampak mendatangi dan berdiri di samping meja, katanya, lapor cu-uncu, mohon diberi izin para tecu boleh mulai makan, sudah tentu, seruloh bongbu tergelak-gelak, katanya, lain kali ingat, disiplin di padang rumput tidak perlu dilaksanakan, di luaran ia merandek sejenak, lalu menambahkan, tapi kalian harus ingat peraturan lama bus yang pekita bila menginap di mana saja, nah, ayam sudah berkokok, elang terbang datang dari langit, golok tersembunyi di bawah payon, membabat bayangan, dan tidak kelihatan itu titik, waktu loh bongbu mengucapkan kata-kata yang aneh ini, sikapnya tampak kaku dan kering, sudah tentu anlip, kun simti bertiga merasa heran, lekas Ceng Yakcu membalik badan, secepat angin dia sudah berkisar ke sana, dikala badannya berputar itulah, kedua telapak tangannya secara beruntun telah bertepuk lima kali, perubahan berlangsung dengan cepat, selagi gemah tepuk tangan Ceng Yakcu yang, nyaring masih berkumandang di dalam ruangan, semua anak buah bus yang pei serempak melompat berdiri, golok melengkung di punggung serentak tercabut keluar, tiada sedikit pun rasa ragu dan bimbang, puluhan anak murid bus yang pei mendadak menerjang keluar jalan raya, sekelompok menyebar ke dua sisi rumah, sementara sisanya menyebar ke berbagai pojok ruangan, sehingga terbentuklah sebuah lingkaran besar, hanya sekejap mereka telah menduduki posisi yang menguntungkan, bayangan beberapa orang berkesur kencang, meja kursi sama tertumbuk keroboh, dikala kedua koki itu menyadari apa yang terjadi, tahu-tahu mereka sudah terkepung di tengah lingkaran. Saat mana Guipo Ancu tengah mengangkat daging panggang, seperti mendadak terserang angin duduk, seketika dia berdiri kaku mematung, mukanya yang gemuk penuh daging menonjol itu sungguh lucu, seperti tertawa tapi juga mirip orang menangis seperti ketakutan tapi juga girang. Mulutnya melongo lebar, sementara kedua matanya melotot. Kedua koki itu berdiri tepat di tengah ruangan mereka celingukan bingung, dengan sorot metimohon bantuan mereka menoleh ke arah si gendut si gui yang berdiri mematung dan gemetar di sana. Pelan-pelan loh bongbu berdiri, katanya mengejek, T.J.A.U. Periksa ke belakang, pulan H.O.U.J.U.T.J.A.U. menghiakan, sebat sekali ia melesat ke pintu belakang, sementara loh bongbu letakkan cangkir ke atas meja, katanya sambil memandang gui gendut, loh gui, apakah kau dipaksa bergetar tubuh gui gendut yang penuh daging itu, serta merta ia mengerling ke arah kedua koki, kedua orang yang dipandang diam saja tanpa unjuk perasaan apa-apa. Mendadak loh bongbu menggebrak meja, teriaknya bengis, untuk apa kau lihat mereka? Kau kira golok lengkung bu siang pei kurang tajam dengan menyengir kulit daging si gendut, tampak bergoyang-goyang saking ketakutan, mulutnya terpentang lebar, tapi sepatah kata pun tak mampu bicara sungguh kasihan keadaannya. siang cim tertawa, katanya, loh cuncu, gui poncu terang dipaksa, kita tidak perlu mendesak dia, ku kira kedua koki ini bisa memberi keterangan, karena mereka kalah biang keladinya, seketika kedua koki itu ketakutan, mereka meratap, siang kui, sudah sekian tahun kami membantumu, seingatku kecuali sering mencuri minum dua cangkir arak selamanya tak pernah berbuat salah, siang kui, tolonglah kau memberikan kesaksian, kami kan tak pernah melakukan kejahatan apa-apa, titik gui poncu seka keringatnya dengan lengan bajunya, jarinya tampak gemetar, sesaat kemudian baru diadapat bersuara dengan tersendak, tidak titik tidak salah, loh ya, mereka titik mereka berdua, dengan tersenyum siang cim mengulap tangan katanya, sahabat baik, dihadapan orang jujur tidak perlu membuang, kira kalian ini hanya besar nengger taksi lemah dan mengelabui yang bodoh, dihadapan kami kau tak perlu main sandiwara, tak berguna semakin hijau muka koki tadi, katanya sedih, cuan ini, sudilah engkau suka menjelaskan, hambakan bekerja baik-baik dan tidak berbuat salah, mendadak cuan mencabut senjata dan mengetung kami, memangnya kami pernah melakukan kejahatan apa, umpama membunuh orang kan juga harus dibikin terang persoalannya, entah kesalahan apa yang telah hamba lakukan melotot gemas dan dendam loh bongbu, bentaknya gusar, keparat yang licik, kesalahan si ada, ucap siang cim dengan tertawa, cuma arak, hidangan yang kalian masak ini rasanya koh ganjil sekali, kalian kan koki di restoran ini, nah, silakan kalian cicipi dulu hasil karya kalian sendiri, kalau apa yang ku katakan terbukti benar, maka kalian harus lekas bikin lagi hidangan yang lain, seketika berubah air muka kedua koki, sekuatnya mereka seperti menahan diri, si muka putih yang bernama maochi menelan air liur, katanya dengan serak, cuan, ini kan hidangan untuk cuan sekalian, mana hamba berani mencicipinya lebih dulu, heto meter loh bongbu menggeram, disuruh makan, maka kalian harus mencicipi dulu, nanti ku bayar dua kali lipat, sudah tentu tambah buruk air muka kedua koki ini, mereka bimbang dan saling pandang, koki yang bermata jeling mengertak gigi hendak bergerak, tapi koki muka putih bernama maochi menjeleng kepala, golok besar melengkung telah terhunus mengelilingi mereka dengan sinari yang gemerdep, demikian pula tombak pendek bersula telah terpegang di tangan kiri, agaknya maochi cukup tahu diri melihat situasi di hadapan mata, sedikit bergerak tanpa perhitungan, jelas mereka akan menjadi sasaran empuk bidikan tombak pendek bersula itu, berkejang muka maochi, tiba-tiba sikapnya berubah tenang, katanya, baiklah, kalau demikian pesan tuan, biarlah hamba mencicipinya, waktu menoleh ke arah temannya, sorot matanya seperti mohon diri, seperti juga menyesali nasibnya yang jelek, lalu dengan langkah lebar dia menghampiri meja siang cin, ia mencomot sepotong paha ayam, serta menjemput cangkir arak di depan loh bongbu, sekilas ragu-ragu, lalu dia angkat paha ayam ke mulutnya, tiada orang bersuara, puluhan pasang metel, tertujuk ke muka maochi, suasana terasa seram, dengan menyengir maochi pentang mulutnya, sikap siang cin tampak dingin kaku, sorot matanya berkilat, dengan tajam diawasi gerak-gerik orang, lagaknya maochi mau makan paha ayam itu, tapi ketika paha ayam itu hampir menyentuh bibirnya, tangan kirinya tiba-tiba menggentak, arak itu dia siramkan ke muka loh bongbu, sementara paha ayam mendadak juga dilempar ke arah siang cin, begitu barang di kedua tangannya disambitkan, sigap sekali ia berputar, tahu-tahu tangan kanan sudah mencabut sebilah belati yang tajam berkilau. Hanya sedikit mengegos dengan mudah siang cin hindarkan, samberan paha ayam, perawakannya yang kurus bergerak gemulai, hampir tidak kelihatan melakukan gerakan apapun, tahu-tahu maochi menjerit keras, tubuhnya berputar dan darah pun terhambur dari mulutnya. Sebat sekali siang cin melompat maju, di kalabah dan maochi masih berputar-putar, kelapak tangan kirinya terayun, kembali darah munkrat, maochi mencelat tinggi membentur langit-langit, terletak, dengan kerasia terpental balik dan jatuh terguling di lantai, dengan berlepotan darah. Siang cin menghardik, jangan bergerak baru saja koki bermata jeling hendak menubruk maju dengan belatinya, hardikan siang cin bagai bunyi guntur telah membuatnya bergetar, sedikit merandek itu, tujuh batang golok sabit telah menyember tiba, puluhan tombak pun meluncur datang dengan deru angin yang kencang, orang merasa pandangan mendadak kabur, di kalabah dia menggerakkan belatinya itu, kaki siang cin pun menyapunya, golok sabit dan tombak berdering saling bentur, mendadak siang cin melambung ke atas, berbareng ia tarik baju kuduk orang itu serta diangkat ke atas, sekali tendang loh bongbu bikin meja kursi jungkir balik, lalu dia sudah berkelebat maju, beruntun dia gambar laki bermata jeling itu beberapa kali. Keruan gigi rompal bibir pecah dan darah pun berhamburan dari mulut orang itu. Sekali raih loh bongbu menjambak rambut orang, hardiknya gusar, keparat, betapa tinggi kepandayanmu, berani membokong cuncubu siang pei. Katakan, dari aliran setan atau golongan iblis mana kau melotot bola match laki-laki yang juling, keroh, itu, loh bongbu mendengus, telunjuk tangannya mencolok, secara mentah diacukil keluar sebuah biji match orang. Raung kesakitan bergema, kaki tangan berkelecetan seperti orang terserang ayan. Wajah loh bongbu biasanya putih bagai batu jadi kini berubah hijau ke labu, sekali raih pula dia betot biji match orang yang bergelantung di pipi orang, kembali dia hendak cukil biji match orang yang sebelah kiri. Lekas siang cin menarik mundur orang itu, katanya, loh cuncu, biarkan dia hidup, nyawanya lebih berguna daripada membunuhnya, loh bongbu menggerutu, bangsat, kalau tidak kuremukan tulang belulangnya, sungguh tak terlampias amarahku, siang cin tersenyum, katanya, cepat atau lambat dia pasti mati, sekarang lebih baik mengumpes keterangannya. loh cuncu, sampai sekarang kita belum tahu dia dari aliran mana, sembari bicara siang cin mencengkeram baju leher orang, katanya dingin, sahabat baik, apa yang harus kau katakan, kini sudah tiba saatnya kau beberkan, sekujur badan orang itu gemetar, mukanya berkerut dan berlumuran darah, keadaannya sungguh teram dan mengerikan. anak muda, tiba-tiba loh bongbu tertawa, ini baru mulai, bila setiap pertanyaan tidak kau jawab dengan jelas, sedikit akanku siksa kau hingga mangkat ke alam baka, mendadak matah, tunggal orang itu mendelik, katanya dengan meraung penuh dendam, loh bongbu, kalau tuan besarmu mati, beribu anggota Hek Jiutong akan menuntut balas bagi kematianku, kawan jeng tua ini akan mati lebih mengenaskan daripadaku, kalau berani, hayo bunuhlah sekarang, buktikan saja apakah anggota Hek Jiutong memang takut mati seperti omonganmu, ceng yak cu loce yang berdiri di samping menghardik, golok sabit di tangannya tiba-tiba membacok, bentaknya, baik, coba rasakan ini sekali tarik si yang cinsingkirkan tawa nanfa, si yu ut, golok sabit menyam berlewat dan kerat bangku panjang di sebelah tertabas kutung menjadi dua, dengan mat membarah loce putar badan serta mengayun golok pula, lekas yang cins mencegah. Berhenti dulu, loh yang titik. Lekas loh bongbu angkat tangan mencegah loce, katanya kemudian, sahabat baik, mulutmu ternyata berbisa juga. Baiklah, kekau hawe iceloh bongbu ingin menyaksikan sendiri kawanan anjing Hek Jiyutong dapat berbuat apa terhadap ku si yang cins mengertap gigi, jarinya yang mencengkeram kuduk orang semakin mengencang, sahabat, kalau kau tidak ingin disiksa, maka bicaralah, masih ada berapa banyak kaki tangan Hek Jiyutong di sekitar sini? Di mana mereka sembunyi? Siapa pula yang jadi pemimpin? Dengan kere licik apapula kalian hendak mencelakai kami? Bagaimana gerakan orang-orang Hek Jiyutong? Akhir ini orang itu malah memejamkan mata, dengus napasnya berat, dadanya turun naik, mukanya kotor berlumurah darah yang mulai mengering, jelas sekuatnya dia menahan derita, sepatah katapun dia tidak jawab pertanyaan si yang cins. Loh bonghu berseru besar, si yang heng, ganyang saja dia, berpikir sejenak si yang cins berkata, sahabat, akan ku beri waktu selama satu sulutan dupa, bila kau menjawab beberapa pertanyaanku tadi, segera kau boleh meninggalkan tempat ini, cuh, tiba-tiba orang itu menghamburkan darah di mulutnya, katanya sambil tertawa, kau titik ingin aku menjual Hek Jiyutong. Haha jangan menilai. Kau ingin aku menjawab pertanyaanmu, anak muda, boleh kau tunggu bila mentari terbit dari barat titik. Cie yaa adluk, mendadak telapak tangan loh bongbu mendarat di dada orang itu, terdengar suara tulang retak dan patah, orang itu meraung sekerasnya, gumpalan darah tertumpah dari mulutnya, darah yang tercampur gumpalan merah, karena dada terpukul keras sehingga isi dadanya remuk dan ikut tersembur keluar. Syang Chin menghela nafas, sekali dorong di luar, mayat orang itu pun terlempar keluar jendela dan tercebur ke dalam sungai. Kun Simti menunduk kepala dan menutup mukanya dengan kedua tangannya di meja sana, pundaknya tampak bergoyang-goyang, dulu dia tidak tahu apa yang dinamakan kejam, apa yang dinamakan dendam kesumat, sekarang dia dapat meresapinya. Bahwa derita yang menimpa manusia bukan cuma pukulan batin melulu, derita yang nyata di depan mati sekarang juga cukup mengerikan dan amat menyedihkan pula, kiranya demikianlah kehidupan insan perselatan yang kecimpung di bulim. Tanpa bersuara Syang Chin mengawisi jarinya yang masih membengkak hijau kebiruan, pelan-pelan dia menjeleng kepala serta berkata, Hek Jiutong dapat menggembeleng anak buahnya sehebat ini, memang bukan kerja yang gampang. Yang kusangsikan sekarang apakah setiap anggota Hek Jiutong juga keras kepala dan tak takut mati seperti kedua orang ini loh. Bongbu berkata sinis, Syang Heng. Chai Hai sudah bentrok beberapa kali dengan orang-orang Hek Jiutong, Aku harus mengakui bahwa mereka memang punya keberanian yang luar biasa, tapi tidak semuanya demikian, bercahaya sorot Metus Syang Chin, katanya, kalau demikian, loh Cuncu, boleh kita tandangi Hek Jiutong secara besaran, cuma untuk itu, mungkin harus mengalami banyak kesukaran, Chai Hai mengerti, ucap loh Bongbu baru tapi penuh semangat, kami harus bertempur dengan segala kekuatan, kami pun mohon supaya Syang Heng suka membantu, tertawa-tawar Syang Chin berkata, kalau Chai Hai sudah berjanji, pasti akan kutepati sampai titik darah terakhir, terhibur hati loh Bongbu, lekas dia menjura, sementara seorang tampak berlari masuk, sekujur badannya berlepotan lumpur. Basah kuyuk oleh keringat dan air kotor, langsung dia memburu ke arah loh Bongbu serta berteriak, loh Cuncu, Matri Hek Jiutong telah menyelundup ke restoran ini, dua koki dan dan pelayan restoran mereka gantung di belakang, waktu Tecu beramai menolongnya turun, kami sempat lihat beberapa orang berlari menyusuri tepi sungai ke arah barat, Tetol Asuheng membawa beberapa orang telah mengejar ke sana, dengan susah payah akhirnya musuh dapat disusul dan terjadilah baku hantam sengit, baru beberapa gebrak mereka ngacir pula, To Asuheng suruh Tecu pulang memberi laporan titik loh Bongbu mendengus, tanyanya, mereka juga perkenalkan diri sebagai anggota Hek Jiutong. Dengan napas tersengal murid Bus Yang Pei itu mengangguk, ya, pemimpinnya seorang yang tidak punya hidung, perawakannya gemuk titik tiba Siang Chin menepuk paha, sikapnya tampak gelisah dan gugup, katanya, celaka, loh cuncu, lekas kita susul mereka, kalau terlambat mungkin bisa celaka semuanya, sikap Siang Chin yang gugup membuat loh Bongbu tegang juga, katanya dengan nada curiga, Siang Heng, apa yang tidak beresmi hari melangkah keluar Siang Chin memberi tanda, katanya tergesa-gesa, tinggalkan beberapa orang tunggu di sini, loh Heng, sisanya yang lain lekas ikut kita, laki-laki gemuk tak berhidung yang diterangkan saudara ini adalah salah satu pentolan Hek Jiutong, yaitu Ang Bin Chu, hidung malam, kau hui hui. Orang kelima dari Hek Jiutong, kau hui hui loh Bongbu mengulang nama yang aneh ini, mendadak dia berpaling, serunya, loh cek kau pimpin 20 tecu bertugas jaga di sini, sisanya ikut. Aku mengejar musuh, Ceng Yap Chuloce mengiakan, bayangan orang bergerak, berap orang pun beranjak keluar, di bawah pimpinan Siang Chin dan loh Bongbu, dengan cepat sebarisan orang berlari menuju ke belakang. Di ujung seramdi adalah dapur dan gudang rangsum, di belakang dapur ada undakan batu yang menjurus turun ke tepi sungai, di musim rontok air sungai tak pernah pasang, maka pesisir membentang panjang dengan pasirnya yang menghitam legam, tapak kaki tampak acak-acakan di atas pasir menjurus ke arah barat. Siang Chin membetulkan pakaiannya yang koyak, sekali narik napas, segera ia melayang ke depan secepat terbang. Gin Kang yang hebat loh Bongbu berseru memuji, sambil memberi tanda, bagai anak panah melesat ia pun menyusul di belakang Siang Chin, sekejap saja kedua orang ini sudah melayang jauh ke depan, anak buahnya jauh ketinggalan di belakang. Pesisir sungai ini berbelak-belok, ada kalanya teraling oleh batu karang yang menjurus ke tengah sungai, tapak kaki masih tampak acak-acakan ke arah depan, sejauh mata memandang bayangan T.J.A.U dan lain belum lagi kelihatan. Siang Chin berlari kencang berdampingan dengan loh Bongbu mulai menampilkan rasa gelisah, diam-diam ia seka keringat yang membasahi hidung, katanya gemas, T.J.A.U keparat itu memang sembrono terlalu serakah mengejar pahala dan suka menang sendiri, kalau sekali ini dia terjungkal. Coba nanti kalau aku tidak membesat kulitnya titik sambil melompati gundukan pasir Siang Chin berkata, anak muda semuanya demikian, tapi dengan bekal kepandayan teheng, untuk bisa merobohkan dia musuh harus memeras keringat dalam waktu yang cukup lama juga, untuk ini loh Heng tidak perlu khawatir, mendadak loh Bongbu berteriak kaget, tar empak di atas pasir, di depan sana tiga orang seragam putih menggeletak di pinggir sungai. Muka mereka terbenam dalam pasir, sekujur badan berlepotan darah, air sungai membasahi tubuh mereka, air sungai berubah merah, jiwa mereka terang sudah melayang. Dengan kencang Siang Chin tarik tangan orang serta menyerapnya lari ke depan tanpa memeriksa ketiga orang itu, gigilah Bongbu gemeretak menahan gejolak hatinya. Tanpa berhenti Siang Chin terus ret orang berlari, sikapnya tenang-tenang seperti tak pernah terjadi apa-apa, katanya, sudah kulihat, loh Heng, yang perlu dipikirkan sekarang ialah kera bagaimana menagih dan mencari imbalan untuk dendam sakit hati ini, menggigit kencang bibirnya, loh Bongbu tidak bersuara, mereka berdua harus mengitari sebuah batu karang besar yang menongol di depan, di balik sana kiranya adalah rawa dengan rumput gelagah yang tumbuh subur dan mementang luas sepanjang sungai. Sekilas memandang. Nah, itulah, serta mertas Yang Chin berseru lirih, berbareng ia melayang ke sana, kiranya di tengah semak rumput sana beberapa bayangan orang tengah saling tubruk dan bertempur dengan sengit. Tampak seorang murid Bu Siang Pei yang bergelang emas di kepalanya tengah merontar-rontar roboh ke dalam air, dadanya berlubang dan berdarah, menyusul seorang laki-laki berpakaian abu-abu juga melolong roboh dan kelejutan di tengah semak, sebilah golok sabit menembus perutnya, isi perutnya ikut kedodoran keluar. Siang Chin melompat maju di tengah udara sebelah kakinya sempat menendang jatuh seorang laki-laki kurus berbaju hitam. Masih ada tiga murid Bu Siang Pei yang bertempur sengit melawan lima orang anak buah Hek Jiyutong yang berpakaian. Warna-warni Sekilas pandang Siang Chin lantas melihat poan HOU Jiyu T.J.A.U, dengan ilmu pukulan kebanggaannya T.J.A.U tengah bertempur mati-matian melawan seorang laki-laki berpinggang besar, muka penuh daging menonjol dan berperawakan tinggi, sepasang mace laki-laki itu melotot beringas, sikapnya sadis, yang lebih mengerikan lagi ialah laki-laki besar ini ternyata tidak punya hidung. Dari depan mukanya kelihatan rata, kedua lubang hidungnya tampak buruk dan menjijikan laki-laki gemuk ini ternyata memiliki kepandayan yang ganas dan keji, ia pun main dengan kepalan tangan, setiap gerak tangannya membawa deru kekuatan yang dasyat, tipu serangannya juga aneh dan banyak perubahan, rumput berterbangan, air munkrat kesana-sini, poan HOU Jiyu T.J.A.U sudah terdersak, jelas kelihatan poan HOU Jiyu T.J.A.U sudah kewalahan dan tak mampu melawan lebih lama lagi, meski sekuat tenaga dia tetap berjuang dengan gigih. Bagai burung raksasa siang cin langsung menubruk ke arah laki-laki tidak berhidung itu, dengan jurus guat bong ing tangan bergerak maju tapi sebat sekali lantas ditarik balik pula, cepat laki-laki gemuk itu berputar, bret, tau-tau juga biru yang dipakainya sobek tepat di depan dadanya, tidak kepalang kejut si gemuk, cepat ia melompat mundur, ia menatap tajam ke arah siang cin. Siang cin berdiri di tengah lumpur, sapanya sambil unjuk senyum, kau hui hui, selamat bertemu, daging yang menjal-benjol di selebar muka kau hui hui bergerak-gerak, dengan gusar di atap siang cin setian lamanya, katanya dengan suara serak pecah seperti gemereng, kau, siapa kau poan HOU Jiyu sempat ganti napas, dengan seraknya memaki, kau hui hui, dia inilah Raja Akhirat yang akan mengantar nyawamu ke neraka, dengan rasa hina dan mengejek kau hui hui berludah, jengeknya, katakan, siapa kau mendadak sesosok bayangan berkelebat di udara, seringan daun jatuh loh bong bu telah melayang turun, dia mengawasi T.J.A.U sebentar, tanyanya kering, terluka tidak paras muka T.J.A.U, dia betulkan letak tutup matanya, sahutnya dengan tergagap, tidak, tidak apa-apa titik, tunggu apa lagi kau di sini, lekas bantu para saudaramu berantas kawanan binatang, tangan hitam itu demikian seruloh bong bu gusar, T.J.A.U mengiakan dan cepat lompat ke sana, kau hui hui melotot, dia maju setapak ke depan, siang cimpun tersenyum, dia juga maju setapak lebih dekat, otot hijau yang merongkol di jidat kau hui hui bergerak-gerak, mukanya yang tak berberhidung tanpa menjijikan, ia melotot beringas ke arah siang cimpun dan berkata lantang, orang yang berani merintangi sepak terjang kau hui hui pasti seorang yang punya asal-usul, anak muda, sebutkan namamu sorot metu siang cimpun menatap luka jarinya yang telah mulai mengering, katanya tawar, naga kuning siang cimpun dari angkatan muda memberi salam hormat kepada siampu kau langko, metuk yaung hui hui mendelik lebih lebar, lama dia mengawasi siang cimpun kata ayah kemudian orang si siang, gerangan apa yang menimbulkan hasrat momen dengan orang hek jiutong, apakah sudah kau pikirkan apa akibat dari campur tanganmu ini alis terangkat? siang cimpun berkata tenang, sudah tentu, paling jiwa melayang, merandek sebentar, lalu disambungnya dengan tertawa, tapi, jiwaku ini harus diimbali, beberapa jiwa kalian, malah bukan mustahil, hektometer, kau sendiri harus ikut serta ke alembaka, gigi kau hui hui gemeratak, pada saat itu sebuah jeritan, berkumandang dari sebelah sana, tapi dia seperti tidak mendengar, katanya pula, siang cimpun, kau akan menyesal titik, siang cimpun, menjawab, entah sudah berapa tahun dan betapa banyak urusan telah kubereskan, tapi selamanya naga kuning tidak pernah menyesal, hayolah, kau hui hui loh bumbu merawung tidak sabar, biarlah cuncu dari bu siang pei menghadapimu, sekilas ia melirik loh bumbu, kia hui hui berkata sinis, orang si loh, tak perlu kau menampilkan diri, sudah lama kia ulang gergo tahu siapa kau keparat ini, di tengah gelak tawannya mendadak loh bumbu menubruk maju secepat kilat, sekaligus dia lontarkan 10 pukulan dan 17 kali tendangan, cia iaat kau hui hui menggembor keras, badannya yang besar tangkas luar biasa berkelit ke samping, sementara kedua telapak tangannya dengan gencar membelah dan menabas, serangan balasan ini membawa damparan angin-angin kencang, ekuatannya mampu membelah batu mematah pilar, di tengah munkratnya air dan daun yang melayang, golok sabit loh bumbu menyambar kian kemari, terjadilah pertempuran sengit dengan kau hui hui yang melawan dengan bertangan kosong, dengan tawar siang cin berkata, kau hui hui, ilmu pukulan bunyata memang lumayan, tapi kurang cepat, ingatlah pertempuran jago kosong mengutamakan ketangkasan, terpaut sedetik saja akibatnya jiwa pun bisa melayang, golok loh bumbu bergerak semakin gencar, lincah dan mantap, dengan tangkas kau hui hui berkisar ke samping, kedua telapak tangan berputar cepat menimbulkan gejolak angin keras, jengeknya dingin, orang susyang, kau boleh terjun sekalian, kau langgero tidak akan mundur karenanya, dengan memicinkan matus yang cin saksikan kedua orang saling serang lagi puluhan jurus, katanya kemudian, jangan gelisah saudara, mungkin nanti kau masih punya kesempatan, darah tampak berhambur dari belakang semak kesana, seorang laki, laki berpakaian warna hitam dengan selaman benang putih sebagai hiasan tampak terhuyung beberapa langkah, mungkin telah kehabisan tenaga, pelan-pelan dia tersungkor roboh ke dalam air, di kuduknya tampak merekah besar sebuah luka tabasan golok yang mengerikan, darah masih menyembur deras, jiwa anak buah Hek Jiyutong ini jelas akan menyusul teman-temannya yang telah mangkat lebih dulu, kau hui hui sedikit pun tidak terpengaruh, seperti tidak mendengar dan melihat, dia tetap bergerak lincah menempur loh bongbu dengan sengit, bayangan mereka berlompatan naik turun di antara semak gelagah, sekejap saja mereka telah bertempur tiga puluhan jurus. Dinilai secara menyeluruh, loh bongbu adalah orang pertama dari hiat jibun di bus yang pei, dalam bus yang pei tingkat kepandainya termasuk kelas wahid, kaum persilatan di utara bila menyinggung nama cap kau HWIC, sembilan belas bintang terbang, pasti akan mengacungkan jempol dan memuji bagus, si bun cap sasek, ilmu goloknya dikombinasikan dengan tiga belas biji senjata rahasia bintang terbang segi enam yang dibuat dari baja asli, entah telah merobohkan berapa banyak tokoh persilatan. Tapi kini menghadapi kau hui hui dia harus menguras tenaga, walaupun lambat laun sudah menempatkan dirinya di atas angin. Jauh di luar semak sana terdengar derap langkah orang banyak berlari datang dengan cahaya kemilau senjata tajam, dua puluhan murid bus yang pei baru sekarang menyusul tiba, dengan golok sabit mereka membabat rumput dan membuka jalan maju ke semak cepat sekali sisa orang-orang Hek Jiyutong yang masih hidup telah terkepung oleh mereka. Tiba-tiba kau hui hui bergontai ke kanan kiri, ketika golok lawan menyambar lewat, berbareng ia pun menghantam sambil bersuara keras memberi aba-aba, anak tangan hitam, lekas lari empat anak buah Hek Jiyutong bagai memperoleh pengampunan serentak mengemer sambil langkat-langkah seribu ke arah semak yang lebih lebat. Golok sabit poan HOU Jiyut T.YAU sempat membacok tempat kosong, teriaknya bengis, setengah lingkar, cepat beberapa murid bus yang pei yang tengah mengudak serentak berhenti, cepat mereka menyingkir kedua samping mengambil posisi setengah lingkaran, T.Y.A.U diam sejenak mengawasi keempat orang Hek Jiyutong yang lari seperti dikejar setan itu, mendadak ia memekik panjang, tumbak bersula di tangannya tiba-tiba meluncur bagai lembing memecah udara, dua puluhan murid bus yang pei serentak juga menimpukan tumbak masing-masing, keempat orang Hek Jiyutong yang sedang lari itu satu persatu melolong terus roboh berkelejutan kesakitan di tengah semak, entah kepala, punggung, kaki tangan keempat orang itu sama tertusuk tumbak bersula. Sebelum ajal mereka tetap berusaha melarikan diri, namun rasa sakit tak tertahan lagi darah mereka mewarnai air yang sudah keruh ini. Di bawah rangsakan golok sabit loh bong bu, Kau Hui Hui terus bertahan dengan serangan balasan yang gencar, dia tahu kematian seluruh anak buahnya, tapi tampangnya yang kelihatan beringas sadis itu sedikit pun tidak menampilkan rasa murka dan dendam, gerak-geriknya tetap tangkas, meski air merendam sebatas lutut, mereka terus mengembangkan kegesitan masing-masing dan saling labrak dengan semit kembali 30 jurus telah berselang. Kau Hui Hui, Xiang Chin berseloroh dengan menggosok telapak tangan, apakah kau tidak ingin menyelamatkan jiwa mendadak kau? Hui Hui melancarkan pukulan dasyat Xiang Jong Chi yang dikala loh bong bu melompat berkelit, dia berkata dengan menyeringai, Xiang Chin, kalau kau langgero ingin pergi, kalian pun tak kuasa merintangi, sudah tentu, Xiang Chin mengedip mata, tapi kau boleh coba, cap kau HW IC loh bong bu menghardik lantang, golok sabit membabat ke kanan kiri lalu membacok naik turun, begitu gencar dan ganas rangsakannya, hawa di sekitar gelanggang seperti berpusar menimbulkan angin lesus, denging suara yang timbul dari sambaran goloknya laksana tangisan setan. Inilah jurus ilmu golok Tan Hun Liu Hoan, enam gelang mega mendung, dari Liong Hun Cap Sa Sa Yang Li Hai. Dengan gelap tertawa kau Hui Hui melompat naik turun, serunya, loh bong bu, beginilah baru memenuhi seleraku, mendadak golok menusuk lurus ke depan, padahal bagian atas tubuh loh bong bu doyong ke belakang, namun dalam gerakan singkat itu, entah bagaimana tahu-tahu tiga benda sebesar kepalan tangan, yaitu bintang segi enam kemilau biru laksana kilat melesat mengincar leher perut dan selangkang kau Hui Hui, baru saja ketiga bintang terbang ini berkelebat di udara, kembali ia menimpuk lagi tiga bintang terbang dan mengincar kanan-kiri kepala musuh. Heit, tiba-tiba kau Hui Hui melompat ke atas, badannya yang besar bagai gentong air itu melayang ke samping, kedua tangannya berbarang memukul, di tengah samberan bintang-bintang yang lebat, dengan golok sabit tergigit di mulut loh bong bu ayun tangan berulang, tiga belas biji bintang terbang memancarkan cahaya biru berhamburan seperti hujan. Kau Hui Hui yang terapung di udara tampak bergetar sekali, tiba-tiba dia menggeliat, bagai anak panah terlepas dari busurnya tubuhnya melenting beberapa tombak jauhnya. Xiang Chin menyeringai, serunya, kau langke, kau takkan bisa lolos, di tengah kumandang suaranya, Xiang Chin terus menubruk ke arah kau Hui Hui. Kau Hui Hui masih berusaha menahan tubuhnya di udara, sekilas tampak mukanya telah berubah pucat menghijau, kedua matanya melotot berdarah ke arah Xiang Chin sekali menyendal lengan kanan, seutas sabuk sutera tiba-tiba melecut kencang ke depan, sabuk ini ternyata berisi terbagi beberapa ruas yang diikat kencang, laksana ular hendak membelit tubuh Xiang Chin. Xiang Chin tertawa ejek, telapak tangannya berkelebat dengan kecepatan tinggi, berbareng dia miringkan tubuh ke kanan. Sabuk itu tiba-tiba berbunyi bagai ledakan, kabut putih seketika berhamburan di udara, begitu dihembus angin seketika melebar bagai kabut tebal, tapi bersamaan dengan itu terdengar pula rintihan tertahan, meski lirih masih sempat didengar Xiang Chin, lekas dia menahan napas serta berteriak, lekas menyingkir, dengan bergerak melawan arah angin Xiang Chin melambung setingginya, dari tempat ketinggiannya menyapu pandang sekelilingnya, orang bu Xiang Pei di bawah tampak lari pontang-panting menyingkirkan diri, semua menutup mulut dan hidung sementara loh bong bu berusaha mengitari kabut dan mengudak musuh. Di tengah udara Xiang Chin mendatarkan tubuh dan berputar lambat dengan kedua tangan terpentang, sementara kedua kaki memancal, tubuhnya yang kurus seketika meluncur bagai anak panah, matanya tidak lepas mengawasi keadaan semak sekitarnya, tapi setelah bubuk kapur putih sirna tertiup angin, kecuali rumput yang bergontai tertiup angin, mana lagi ada jejak musuh. Dengan ringan Xiang Chin melayang turun, berdiri diam dan pasang kuping mendengarkan dengan seksama, arus sungai di kejauhan terdengar gemercik, suasana sunyi senyap, entah di mana si hidung merah menyembunyikan diri. Terlihat loh bong bulari mendatangi, katanya dengan napas memburu, Xiang Heng, kau melihat dia? Xiang Chin mengheleng, katanya, mungkin melarikan diri dengan menyelam kalau kau hui hui tidak jaga gengsi, tentu dia sudah seluluk dan berenang ke tengah sungai. Loh bong bu mengawasi air keruh dan berbau busuk, kalau harus lari dengan menyelam di air seperti ini, wah, cukup nekat juga dia titik. Demi menyelamatkan jiwa sudah tentu kau hui hui tidak peduli air kotor atau berbau, ucap Xiang Chin tertawa. Hahaha, loh bong bu bergelak tertawa, katanya, Xiang Heng, menurut pandanganku keparat tak berferhidung itu agaknya terluka, Xiang Chin manggut-manggut, katanya, betul, dia terkena tiga biji bintang terbangmu. Loh Heng, kepandaian menimpuk senjata rahasia yang kau yakinkan sungguh hebat dan dapat dikatakan sebagai ahli, lekas loh bong bu goyang tangan, katanya, mana, permainan begini mana dapat disebut sebagai ahli. Di hadapan Xiang Heng mana berani ku terima pujian yang berlebihan, loh Heng jangan merendahkan diri sendiri, sekarang silakan loh Heng menoleh ke belakang. Dengan ragu-ragu loh bong bu menoleh, seketika berubah air mukanya. Ternyata tempat pertempuran di mana tadi kau hui hui menebar bubuk kapur putih, tertumbuhan rumput telah layu menguning, permukaan air yang keruh itu dilapisi kapur putih yang ikut rombang ambing oleh riak air, di antara kapur putih yang terapung itu tampak bangka ikan dan udang. Hanya sekejap saja pada racan bubuk putih itu telah memperlihatkan kekuatannya yang ganas. Keji amat titik. Loh bong bu mendesis dengan mengertak gigi. Xiang Chin menepuk bundaknya, katanya, tak usah marah, loh Heng, beginilah permusuhan dan pertempuran, sesungguhnya apa yang kita lakukan tadi juga tidak kalah ganas daripada musuh, menyerungkan golok sabitnya loh bong bu berkata, tapi kan harui ada batasnya, kekejaman orang-orang Hek Jiutong boleh dikatakan sudah melampaui takaran, Xiang Chin tak bersuara lagi, di sana poan hao Ujiu tengah berteriak-teriak dan lari datang, Cuncu, kami harus pulang atau terus mengudak musuh loh bong bu mendelik ke arah anak murid bus yang pih yang masih berdiri menjubelek, semprotnya dongkol, nasib kalian lebih mujur, hayo lekas urus saudara yang gugur, kenapa melamun, T.J.A.U. membungkuk sambil menghiakan. Ia memberi gerakan tangan dan memimpin anak buahnya mengundurkan diri. Mengawasi mereka pergi, loh bong bu menghela nafas, katanya, lima orang kembali gugur dalam pertempuran ini. Ia, mereka adalah anak pilihan dari padang rumput, pelahan Xiang Chin beranjak ke tepi, katanya, mati atau hidup soal biasa, loh heng, sudah kodrat alam, siapapun takkan terhindar. Cuma ada perbedaan dalam care saja bagi masing-masing orang, tapi akhir dari segala yang berbeda ini pun sama juga, sepanjang jalan kedua orang terus berbincang hingga memasuki restoran. Tiga jenazah murid bus yang P. sudah dibawa pulang, waktu mereka menaiki undakan restoran, Ceng Yap Chuloce memapak maju, katanya serak dengan menahan suara, lapor Cung Chu, tadi kedatangan petugas hukum dari pejabat setempat, maka menurut hemat T. Chu lebih baik kita lekas berangkat, dengan obat khusus bikinan kita yang kihukut san, punya pelebur tulang, T. Suheng telah mencairkan ketiga jenazah saudara kita yang gugur tadi titik sudah dimasukkan dalam kaleng belum tanya loh bong bu. Sudah disimpan baik-baik, sahut Ceng Yap Chuloce dengan suara tersendat. Loh bong bu mengangguk lalu ajak Xiang Chin masuk ke dalam, Guipo An Chuloce yang bertubuh gerberot dengan koki dan pelayannya sama duduk di kursi pojok sana dengan melamun. Loh bong bu mendekatinya, begitu melihat wajah loh bong bu yang kering, seketika gemetar si gendut, katanya dengan suara gemetar, loh ya titik engkau orang tua titik sukalah titik memberi ampun titik. Loh bong bu memapahnya bangun, katanya ramah, tak usah takut, loh gui, peristiwa ini bukan salahmu, aku tahu kau diancam mereka, kalau aku sendiri juga terpaksa berbuat demikian apa titik apa benar bukan salah hamba si gendut masih gemetar. Loh ya, hamba memang diancam. Dia titik mengancam leherku dengan belati pelayan dan koki juga mereka belenggu dan digantung lalu menuang bubuk merah ke dalam hidangan titik. Hamba tahu pasti musuh cuan menaruh racun dalam makanan, tapi titik ai, hamba memang pantas mampus, hamba tidak berani buka mulut, belati yang tajam ke milau itu terasa seperti masih mengancam tenggorokan, kedua orang itu bilang, kalau hamba berani membocorkan rahasia ini, akan titik akan disembelih. Sekarang kau tidak usah takut lagi, ucap loh bumbu tertawa, orang-orang itu sebagian besar sudah tak bisa melihat matahari lagi. Nah, lo gui, sediakan pula hidangan yang tiada racunnya, gui puan cu menghiakan, dua pelayannya segera memapahnya berdiri, koki diperintah menyiapkan hidangan baru, sambil menunggu masakan loh bumbu berkata kepada, ceng yak cu, tadi apakah sudah kau bereskan kedua mayat orang hek jiutong kata loce dengan tersenyum, sudah tentu, untuk mayat kedua orang itu telah menghabiskan setengah botol obat bubuk miliku, tak lama kemudian tampak gui puan cu muncul dengan penuh keringat membawa daging panggang, ayam panggang, ikan goreng dan lain yang dijinjing kedua pelayannya di atas baki besar, si gendut juga menenteng keranjang yang berisi bakpao yang masih hidup, mengepul hangat, setelah menaruh hidangan di atas meja, si gendut berkata dan mohon maaf, loh ya, inilah sisa yang semula siap untuk jualan besok, persediaan tidak lengkap, silakan cuan makan seadanya, mumpung masih panas, kalau sudah dingin rasanya tidak enak titik, lalu dia comot sebuah bakpao terus digerogoti lebih dulu, setelah menelan beberapa kerat bakpao, dengan tertawa dia berkata pula, rasanya cukup enak, tidak beracun titik. Mengawasi si gendut loh bongbu tertawa, katanya, loh gui, kau memang pedagang yang cerdik, hatimu pun baik, sambil melirik ceng yak cuh loh c, loh bongbu menambahkan, loh c, suruh saudara kita lekas tangsal perut, selekas dva kita harus berangkat, loh c menghiakan, dengan teratur anak murid bus yang pei mulai sibuk makan dan minum sekenyangnya, saat mana tampak T.J.A.U. bersama beberapa murid bus yang pei yang kelihatan kehabisan tenaga beranjak masuk, badan masih berlepotan darah dan lumpur, tampak lesu dan berduka cita, langsung mereka mendekati meja mengambil makanan masing-masing dan dimakan tanpa bicara. semula loh bongbu sudah siap mendam perat mereka, tapi melihat keadaan mereka terpaksa diaurungkan maksudnya, sementara itu dengan suara pelan si yang cin ceritakan kejadian barusan kepada Pao Sehoa dan lain, Pao Sehoa lantas berkomentar, kelompok orang-orang Hek Jiutong memang pengecut, kalau merasa kuat mereka melawan dengan gigih, kalau merasa kewalahan lantas ngacir, aku orang si Pao merasa sebal dan kesal bila lihat tampang mereka, kalau luka-lukaku sudah sembuh nanti, coba saja kalau tidak ku cari mereka dan mengganyangnya habisan, loh bongbu berduduk pula, katanya tertawa, mengganyang orang-orang Hek Jiutong berarti melatih tinjumu. Baiklah engkau pasti akan memperoleh bagiannya, dalam sekejap hidangan sebanyak itu telah dimakan habis, si gendut dengan langkah cepat membawa keluar poci teh yang hangat serta mengisi cawan masing-masing, sebelum dia membalik, loh bongbu telah menyuapkan sebuah kantong kulit kecil ke telapak tangannya, si gendut lantas tertawa berseri, sejenak jarinya bergerak merabah dan memijat, dia lantas tahu bahwa isi kantong adalah 15 bentuk uang emas murni. si gendut bergelap tertawa, katanya sambil munduk-munduk, ai, masa sebanyak ini, padahal pelayanan yang sederhana, tapi loh ya telah membayar seroyah ini, ai, memangnya titik. loh bongbu tertawa, katanya, tak usah sungkan, terima saja, hari ini mungkin kah sudah dibikin ketakutan setengah mati, dengan tertawa lebar si gendut menjura terus mengundurkan diri, cepat sekali dia sudah keluar pula menyuguhkan teh kemeja lain, seorang diri dia telah menyuguhkan teh pada lima puluhan tamu-tamunya. kata si yang cin setelah termenung, setelah meninggalkan hoto-toh, loh heng, kemana, pula tujuan selanjutnya kata loh bongbu nirih, memasuki daerah hek yang menyusuri sungai menuju ke hulu, tiba di hudansan, pada sebuah kelenteng bobro kita akan bergabung. dengan dua kelompok kawan kita, lalu langsung menyerbu ke sarang hek jiyutong, berapa luasnya hoto-san tanya si yang cin. tidak begitu besar, luasnya sekitar tiga li, letak kelenteng bobrok itu di sebelah sayap kiri gunung di belakang hutan cemara, dulu dinamakan lo kun san, sekarang keadaannya sudah tak terurus lagi, beberapa tahun yang lalu pernah aku lewat di sana, berpikir sejenak si yang cin, berkata, tiga puluh li setelah melewati hou yang hou akan tiba cap jiko ai, pusat sarang hek jiyutong, cai hei belum pernah ke sana, tapi pernah ku dengar bahwa tempat itu terkenal sangat berbahaya, pihak hek jiyutong kini tentu sudah menambah kekuatan penjaganya, maka kita semua harus membuat suatu rencana penyerbuan yang betul-betul baik dan sempurna, loh bongbu mengangguk, kata si yang cin lebih lanjut. Menggempur musuh di tempat yang jauh akan banyak makan tenaga kita sendiri dan akan banyak menimbulkan kerugian, maka menurut pendapat cai hei, lebih baik gunakan akal menyelunduk ke sarang musuh untuk menimbulkan keributan di dalam sarang mereka, apalagi beberapa kawan cai hei ini perlu perawatan baik di suatu tempat yang tenteram, kongcu, teriak pau sehoa, jangan kau menggunakan kerugian bodoh ini, dapat bergerak tidak aku cukup tahu sendiri, memangnya perlu kau pikirkan tempat aman persembunyian diriku segala hektometer, jengek si yang cin, jangan kau bertingkah, ini bukan tugas melancong menonton keramaian seminggu lagi akan ku coba kepandayanmu, kalau kondisimu sudah pulih. Aku pasti takkan merintangi kau, sudah tentu pau sehoa mengerutu, dia terus menggeragut sebuah bakpau dan melalapnya dengan menyongkol. Cepat sekali mereka sudah makan kenyang, di bawah aba-aba loh bongbu, barisam pun segera meninggalkan restoran, setiba di jalan raya luar kota, kuda mulai dilarikan, karena perut kenyang, orang dan kuda sama bersemangat tinggi, makelumlah, perjalanan ke depan lagi akan lebih sukar ditempuh, dengan kira bagaimana si yang cin akan membantu pihak bus yang pei mengobrak kabrik Hek Jiutong. Rahasia apa dibalik peristiwa permusuhan Hek Jiutong dan bus yang pei yang menyangkut kisah cinta anak murid mereka itu?